Saat Upin Ipin pulang sekolah Dan saat mereka sampai di rumah tiba-tiba ada mobil yang mencurigakan menghampirinya Benar saja mobil itu adalah mobil penculik Upin dan Ipin pun diculik Dari dalam rumah opah melihat Upin dan Ipin diculik dan bergegas memberitahu Ros Kak Ros langsung lapor polisi kalau adiknya Upin dan Ipin diculik Dengan sigap polisi pun menangkap penculik dan menyelamatkan Upin dan Ipin Upin dan Upin akhirnya bisa diselamatkan Polisi langsung mengantarkan Upin dan Ipin ke rumahnya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton